Bisa dijelaskan terkait penisahan agama yang dilakukan oknum remaja tentang yang terjadi sekarang ini viral? Ya intinya gini, video itu tersebar di dunia maya dan salah satu santri Kedung Sari, di Santri Pondok Pesantan Darutaukit di Kedung Sari dengan Ibu Abya Tiai Haji Tiai Burmawardi, merasa marah, merasa tidak terima, merasa direndahkan karena peci tersebut atau buklok yang ada logonya Darutaukit, itu dibakai untuk menistakan agama dengan beliau maya yang bersangkutan lah, yang bersangkutan melakukan pemelesetan-pemelesetan, apa ya, ada takbir, ada takhmit, dan kata-kata yang tidak sopan dalam keagamaan beliau seperti itu, yang bersangkutan seperti itu, ya kami wajar kalau marah. Cuma, ya Alhamdulillah, saya selaku wakilnya Kedung Sari mendapat amanah dari Tiai Haji Yagus Alawi, Yagus Alawi ini putra keduanya, Abuya Tiai Haji Tiai Burmawardi, memberikan amanah kepada saya untuk mengurus semua ini sesuai jalur hukum, sesuai prosedur, untuk meredam kemarahan-kemarahan, ya santri-santri, ya ormas-ormas yang merasa selama ini takzim kepada Abuya Tiai Haji Tiai Burmawardi. Jadi, ya Alhamdulillah, sore ini kami di Polres Purworejo, lebih khusus di Kabak, di bagian reskrim ini, untuk urusan tersebut. Agar apa? Agar semua berjalan sesuai dengan prosedur dan jalurnya, ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Tetap kami taat aturan hukum, kami taat perundangan, kami sadar di Polres Purworejo, ada Umarok sebagai pemimpin, kami menderik, nyata. Berarti dengan kejadian ini tetap proses ya Pak ya? Insya Allah kami akan mengawal proses ini, sampai dengan apa yang menjadi aturan atau yang sudah ada di undang-undang, ditegakkan, ditegakkan setegak-tegaknya. Yang hak-hak, yang batil-batil. Intinya kami tidak mau, ini hanya sekedar. Terima kasih telah menonton!